Intro Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote Bertopo kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara Intro Judi online makin hari makin menjadi-jadi Jerat candu judi online di masyarakat tidak hanya menyasar orang dewasa Tapi juga anak di bawah umur Terbasuk golongan mendengar kebawah yang ingin keluar dari himpitan ekonomi Alasan judi online kini berkembang pesat karena faktor ekonomi yang didukung dengan kebajuan teknologi Dulu seseorang harus mendatangi kasino atau pergi ke tempat khusus Sedangkan saat ini akses platform judi online dapat diraih dimana saja Promosi dari situs-situs judi juga gencar menyusup Melalui berbagai kanal sosial media Pesan instan bahkan melalui orang terdekat kita Dilai transaksi terkait judi online tercatat telah melampaui Rp600 triliun sejak 5 tahun terakhir Khusus kuartal pertama 2024 aliran dana judi online ini telah menembus angka Rp100 triliun Kerugian tak hanya nominal saja Pelaku judi online juga acap kali melakukan tindakan kriminal Untuk memenuhi hasrat bermain judi Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat sebanyak 2,37 juta masyarakat terjerat judi online 2% diantaranya berusia di bawah 10 tahun Kasatgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto menyampaikan Berdasarkan data demografi judi online, sebanyak 2% pemain di bawah umur ini berada di angka sekitar 47.400 orang Pemirsa sejak 5 tahun terakhir, nilai transaksi terkait judi online telah mencapai Rp600 triliun Bahkan khusus kuartal pertama 2024 aliran dana judi online ini telah mencapai Rp100 triliun Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat sebanyak 2,37 juta masyarakat terjerat judi online Dan 2% diantaranya atau sebanyak 47.400 orang ini berusia di bawah 10 tahun Dan Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait pemberantasan judi online di Indonesia Malam ini kita berdiskusi bersama Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Hasim Gautama Selamat malam Pak Hasim, salam sehat Selamat malam Mbak Andria, salam sehat Bagi pemirsa JVATV di seluruh dunia Ya, Pak Hasim malam hari ini kita membahas terkait perang bersama melawan judi online di Indonesia Dan saat ini ramai juga begitu Pak Hasim sedang dibicarakan terkait judi online Nah, sejauh ini temuan konten judi online dan juga tindakan pemerintah khususnya melalui Kementerian Kominfo Ini seperti apa Pak Hasim? Ya, pada dasarnya Kementerian Kominfo selaku penanggung jawab bidang penjagaan dalam Satga Judi Online Ini memang rutin ya, memutus akses ke situs-situs permuatan judi dari Dan sejak 17 Juli hingga tahun 2023 hingga 13 Juni 2024 Itu kemudian Kominfo memblokir 2,9 juta lebih konten judi dari Ini jumlahnya cukup banyak ya Dan Kominfo juga mengajukan permintaan penutupan akun e-wallet atau db digital sebanyak 500an lebih Dan ini terkait aktivitas judi dari Dan ini Kominfo mengajukan permintaan kepada Bank Indonesia Nah, selain itu juga Kominfo memblokir 5.700 lebih rekening bank terkait judi online ini ke OJK Ya, otoritas jasa keuangan ini sejak 18 September tahun lalu sampai 28 Mei tahun ini Dan ini jumlah cukup besar ya Dan Kominfo menangani juga 16 ribuan sisipan laman judi di situs pendidikan Kemudian juga 18 ribuan sisipan laman judi di situs pemerintahan Karena banyak yang tersisipi iklan-iklan judi online Itu hasil dari pembersihan dari 17 Juli tahun lalu sampai 13 Juli tahun ini Dan juga Kominfo sudah melayangkan ya Surat peringkatan keras kepada pemilik platform Ya, di media sosial Contohnya pengelola X atau Twitter Kemudian juga Telegram, Google, Meta, dan TikTok ya Karena platform mereka ini banyak dimanfaatkan Untuk menyebarluaskan konten terkait judi online ini Jadi banyak sekali hal yang memang dilakukan oleh Kominfo Demikian Mbak Andi Ya, memang ada jutaan konten judi daring Begitu yang telah ditemukan oleh Kementerian Kominfo Nah, Pak Hasim, dari beberapa temuan tersebut Memang ada beberapa nomor rekening Begitu yang ditemukan dalam kasus judi online ini Nah, dari mana asal nomor rekening tersebut dapat ditemukan Pak Hasim? Ya, kalau judi biasa kita saja ketemu ya Dengan pakai uang kertas ya gitu Tapi memang dalam judi online ini kita menggunakan rekening ya Pelaku-pelaku ini menggunakan rekening untuk melaksanakan atau mempraktekkan judi online ini Dan Satgas menemukan ada praktek jual beli rekening ini yang terjadi belakangan ini Dan banyak dilakukan untuk dipakai sebagai rekening waktu judi online Dan juga sebagai rekening penampung bagi para judi online itu Dan jual beli rekening ini bisa sampai ke desa-desa Nah, ini caranya ini memang pelaku datang ke kampung-kampung ya Untuk melakukan pendaftaran rekening kepada masyarakat ya Cara online Nah, setelah rekeningnya jadi gitu Rekening tersebut diserahkan oleh pelaku tadi kepada pengepul Nah, jadi ini jumlahnya bisa ratusan ribuan rekening ya Dan oleh pengepul dijual ke bandar-bandar yang tadi Untuk bandar judi tadi Dan digunakan oleh bandar judi tadi untuk transaksi judi online Jadi modusnya seperti itu Dan saat ini Mbak Bin Sa dan Mbak Bin Kapi Mas itu Dilipatkan ya Ini sesuai dengan arahan dari Menko Polukam ya Dalam berantas para oknum pelaku jual beli rekening ini Dengan adanya hadirnya Bebin Sa dan Bebin Kapi Mas di masyarakat Yang mudah-mudahan nanti bisa ditindak tadi ya Para pengepul-pengepul dan juga masyarakat juga Bekerjasama ya jika ada modus-modus yang tadi saya jelaskan Demikian Ya, modus jual beli rekening ini Menyasar ke desa-desa begitu ya Pak Hazim Nah, kemudian Pak Hazim kita jeda sejenak perbincangan kita Saya Jedha Pariwara Kami akan segera kembali pemirsa Tetap pelah di Juru Bicara Kami akan segera kembali pemirsa